selamat datang di kreasi kita channel kali ini kreasi kita akan berbagi tentang cara sharing data dari dua buah komputer atau laptop yang dihubungkan dengan kabel UTP nah koneksi ini juga bisa kita sebut dengan jenis jaringan peer-to-peer nah berikut adalah langkah-langkahnya baik yang pertama peralatan yang kita butuhkan adalah dua buah komputer atau dua buah laptop kemudian satu buah kabelan dengan seri UTP dengan urutan strike or cross yang kedua setelah peralatannya lengkap kita setting IP komputer 1 dengan IP komputer 2 dengan rincian sebagai berikut lanjut ke tahap yang ketiga adalah setting pada sharing option untuk bisa saling berbagi data oke teman-teman kita mulai dari tahap yang pertama yaitu menghubungkan dua buah laptop atau dua buah komputer menggunakan satu kabelan nah caranya seperti ini pastikan dulu masing-masing komputer ini memiliki NIC atau network internet card agar konektor kabelnya itu RC45 bisa kita tancapkan nah kemudian setelah terpasang langkah berikutnya adalah kita setting pada komputer yang pertama pada ujung kanan try icon klik kanan try icon ethernet kemudian pilih open network dan internet setting nah setelah muncul halaman status network silahkan bisa dipilih menu ethernet kemudian pilih change adapter option lanjut pilih pilih icon ethernet kemudian klik kanan dan pilih menu propertize dari tampilan ethernet propertize ini kita pilih list menu internet protokol version 4 nah kemudian tekan tombol propertize nanti disini kita akan dihantarkan ke jendela baru internet protokol 4 nah ada dua pilihan radio button disini ya yang pertama adalah obtain an ip address automatically yaitu untuk mendapatkan ip address nya secara otomatis nah kemudian yang kedua yaitu use the following ip address ini berguna untuk setting ip address secara manual ini kita pilih yang kedua ya teman-teman lalu langkah berikutnya kita setting ip sesuai dengan yang telah kita tentukan sebelumnya yaitu di 192.168.1.2 kemudian untuk subnet max nya 255.255.255.0 dan gateway nya adalah 192.168.1.1 lalu yang terakhir untuk dns ini kita isi dari google yaitu 8.8.8 titik kalau sudah kita tekan tombol ok nah ini untuk pengaturan ip komputer yang pertama sudah ok lalu lanjut kita setting di ip komputer yang kedua ya untuk langkah-langkahnya sama ya seperti yang tadi yang berbeda adalah pada alamat ip address nya ip address pada komputer yang kedua ini wajib beda agar tidak menjadi konflik nah jadi ini kita buat ip address nya menjadi 192.168.1.3 sementara untuk subnet nya sama ya kemudian gateway nya juga sama dan dns nya juga sama oke teman-teman setelah kita setting seperti ini selesai dua komputer ini sudah saling terhubung dan untuk memastikannya kita bisa tes menggunakan command prompt dengan cara tekan tombol keyword windows plus r kemudian ketik cmd pada tampilan command prompt yang muncul kita ketikan perintah diawali dengan ping diikuti dengan ip address nya yaitu 192.168.1.3 nah kalau kita dapat respon seperti ini berarti komputernya sudah terhubung sekarang kita lanjut yang ketiga kita coba untuk setting sharing dari data dari masing-masing komputer langkah yang pertama kita klik kanan pada icon ethernet nya kemudian kita pilih menu open network and internet setting lanjut pilih menu ethernet kemudian kita pilih menu change advance sharing option setelah general advance nya muncul kita aktifkan beberapa menu radio button berikut ini yang pertama aktifkan menu turn on network discovery dan juga aktifkan turn on file and printing sharing lanjut pada public folder sharing aktifkan juga menu turn on sharing show anyway yang terakhir off kan pada password proteksi nya dengan cara klik radio button yang ini nah kalau sudah kita tinggal tekan tombol save change sekarang kita coba tes ya untuk membuka alamat ip komputer yang kedua dari komputer ke satu atau sebaliknya di aplikasi file explorer ketikkan terlebih dahulu slash comment kemudian diikuti alamat ip komputer yang kedua yaitu 192.168.1.3 setelah itu tekan tombol enter pada keyboard dan ini di hasilnya kita bisa membaca file atau folder yang di sharing oleh komputer yang terhubung yang terakhir jika kita ingin sharing folder tertentu langkahnya sebagai berikut yaitu klik kanan pada folder yang akan di sharing kemudian pilih menu properties kemudian tekan tombol advance sharing setelah muncul jendela baru beri tanda centang pada menu share this folder kemudian untuk pengaturan haasess user kita bisa setting pada tombol permission ini nah kalau sudah selesai tekan tombol ok sekarang kita bisa coba lagi buka alamat ip komputer yang kedua seperti ini dan ini sudah berhasil membaca folder yang di sharing nah gimana teman-teman gampang kan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati